Sudah menjadi hal yang biasa jika kita tidak bisa menyukai semua orang, entah karena sifatnya, perilakunya, atau mungkin tutur katanya. Begitupun sebaliknya, kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Nah, jika kamu memiliki perasaan gajal seperti perasaan tidak disukai, maka kamu harus simak video berikut ini untuk penjelasannya. Dilansir dari laman voeu.id, berikut adalah 5 alasan mengapa kamu merasa tidak disukai berdasarkan penjelasan psikoterapis Kathy McCoy, PhD. Pertama, karena menjaga jarak yang disebabkan oleh kenangan yang bervariasi. Kamu bisa mengingat kembali kenangan saat masih sekolah dulu. Apakah kamu orang yang pemalu atau kamu pernah memasang muka tarama sehingga orang lain menilai angkuh atau mungkin karena alasan lain. Kedua, kamu mengeluarkan aura negatif untuk mengantisipasi penolakan. Kamu memendam perasaan negatif tentang diri sendiri dan membuat dirimu sendiri sulit untuk menjaga orang lain. Berpikirlah positif sehingga terjadi perubahan yang positif juga. Hal tersebut bisa membantu memberikan kesan lebih positif dan tanggapan yang lebih ramah dari orang lain serta mencerahkan suasana hatimu. Ketiga, karena mungkin kamu bersikap tidak menyenangkan. Beberapa orang sangat ingin disukai, tetapi tanpa sadar justru malah menjauhkan dan membuat orang lain tidak suka. Seperti memiliki gaya humor yang pedas, komentar yang keterlaluan, atau keterbukaan diri yang cepat. Sikap yang demikian bisa terjadi karena kecemasan sosial dan hasrat ingin membangun hubungan dekat dengan terburu-buru. Keempat, karena gaya komunikasi kamu yang tidak menghargai. Seperti cepat memberikan nasihat yang tidak diminta, menyuarakan pendapat dan penilaian keras, serta menggurui cerita orang lain. Bahkan kadang bersikap meremehkan, menyelang orang lain saat bercerita, atau cenderung merendahkan pencapaian orang lain. Cobalah lebih sadar dan menahan diri saat hendak memberikan nasihat yang tidak diminta. Kelima, karena memiliki perbedaan perspektif. Bisa terjadi karena aliansi politik yang berbeda atau bertentangan terkait isu-isu kontroversial. Hal tersebut membuat banyak nilai negatif tersorot daripada nilai positif. Padahal, sikap yang positif justru membangun dialog dan hubungan yang lebih sehat. Kelima hal tadi bisa kamu jadikan sebagai bahan untuk introspeksi diri. Kamu tidak perlu mengubah dirimu menjadi orang lain. Kamu hanya perlu mengubah dirimu untuk jadi lebih menyenangkan dan lebih baik. Terima kasih telah menonton!